Halo Assalamualaikum, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas suatu berokok dari jerum, yaitu Rider Kretek Rider Kretek, dengan tampilan bungkus berwarna dominan merah maron dan guratan emas di bagian atas dan bawah tulisan Rider dengan aksen board berwarna putih, tepat berada di bagian tengah dan di bagian bawah juga ada tulisan Rider Kretek, yang menjelaskan itu adalah jenis rokok Kretek, PT.C.E.M.A. Kudus Indonesia dan kode produksinya dan desain cukainnya mirip seperti jarum 76, yang memanjang dari kedua sisi kiri kanan dan bagian atas bungkus rokok Oke, selanjutnya kita buka bagian dalam, di bagian dalam dilapisi plastik, bukan kerencing berwarna emas atau perak seperti rokok Kretek Filter, untuk besar bungkusnya pun sama dengan jarum 76 Untuk besar batang rokok, sama seperti rokok SKT yang sering kalian temui di pasaran ada warna merah melingkar di dekat batang hisap dan ada tulisan Rider berwarna putih Dan saya penasaran ingin mencobanya, seperti apa sih rasanya? Oke, mari kita coba Dan setelah saya coba, di hisapan pertama, kesan pertamanya cukup baik, tidak ada rasa pedas dan kering di tengkorokan Di 3-4 tarikan, awal harum tembako dan cengkainya cukup memikat dengan memberikan kesan manis dan sepet seperti rokok kudusan pada umumnya Aroma dan rasanya lembut, dan harumnya juga tidak terlalu tajam seperti jarum 76 dan rasa manis sepetnya juga tidak terlalu tebal Rokok Rider Kretek ini dibantrol dengan harga yang sangat murah yaitu cuma Rp7.500 berbungkus isi 12 batang bisa kalian beli di warung-warung kelontong terdekat Rekomendasi rokok murah yang enak, ya Rider Kretek hahaha hahaha Sub indo by broth3rmax